Baru-baru ini tersebar sebuah video viral di sosial media yang memperlihatkan pertikaian antara seorang driver dengan customernya di daerah Ganyar, Bali. Dalam video tersebut, sang customer terlihat tidak terima lantaran sang driver meminta ganti rugi atas pesanan makanan yang ia order dari restoran fast food. Pasalnya sang customer tidak ingin membayar makanan yang sudah dibawakan oleh driver karena dirinya mengaku sudah membatalkan pesanan tersebut sebelumnya. Namun, menurut pengakuan dari sang driver, dia tidak pernah menerima pesanan dari customernya ataupun mendapatkan pemberitahuan mengenai pembatalan pesanan tersebut. Driver Ojek Online itu merekam kejadian tersebut dengan kamera handphonenya dan langsung menyebarkan ke sosial media. Namun, setelah video tersebut tersebar dan menjadi viral, driver Ojek Online tersebut segera mengungkapkan permohonan maafnya kepada sang customer beserta keluarga besarnya. Permohonan maaf itu ia tuliskan melalui akun Facebooknya. Akan tetapi, permohonan maaf yang diungkapkan oleh driver ini justru kembali memancing emosi para warganet. Banyak warganet yang menganggap bahwa sang driver tidak seharusnya meminta maaf karena justru dirinya merupakan pihak yang dirugikan dalam kejadian ini.